Halo semuanya jumpa lagi bersama saya disini disini saya akan unboxing dari baterai HT Baufeng UV5RE yang saya beli dari toko yang ada di Shopee nah kita lihat apakah sesuai dan kita akan mengetes apakah baterai ini bagus original ada logonya atau bagaimana nah saya gunakan untuk HTC ini kebetulan ini HT sudah saya perbaiki pernah kerendam air nih HT Baufeng UV5RE mudah-mudahan sesuai dengan harapan Oke mari kita unboxing pertama kita buka eh masih bagus ya belum dibuka sama sekali selamat menikmati diklaim dari penjualnya barang ini original ada tulisan bawa pengennya Oke nah ini seperti bawaan baterainya ya kita lihat di belakangnya ada Oh ya ada tulisan bawa pengennya oke bisa dilihat di sini oke kita lihat oke tidak kembung jadi kalau kita mau mengecek baterai yang kita beli itu kita perhatikan permukaan ini terutama untuk HT seperti bawa pengennya karena saya akan bandingkan dengan baterai yang pernah saya beli yang abal-abal seperti ini hanya dalam waktu beberapa minggu oke nah seperti ini ini saya katakan KW kenapa tidak asli karena beberapa minggu saya pakai sudah kembung bisa dilihat di sini ini kita bandingkan kita bandingkan eh ini permukaan rata jadi kalau kembung biasanya bagian sini bukan bagian sini nah ini tidak ada logonya untuk mengecek baterai ini gunakan avometer seperti yang saya punya oke oke atau avometer yang murah yang penting bisa mengukur voltase oke nah untuk menentukan bagus atau tidaknya kita lihat di sini spesifikasi oke 7,4 volt jadi kita tes di sini di kutub ini ya oke untuk avometer ini polaritas tidak jadi masalah jadi kalau seandainya terbalik tidak masalah nanti akan terlihat tanda minus kalau ada terbalik oke saya tes oke 8,29 oke bisa dilihat di sini 8,29 oke oke dan kita cek di sini ini sepertinya udah di tes untuk di charge ya positif negatif oke sama ya nah sekarang kita uji coba oke oke saya akan coba semoga sesuai dengan harapan saya ht ini menyala saya belum puas karena belum ada bunyi klik oh oke saya coba lagi oke oke terdengar ya tes oke lagi frekuensi mode ya kebetulan ini seperti yang saya bilang di awal ini sempat terandam banjir dan baterainya jadi rusak nah jadi kalau seandainya terandam banjir jangan dinyalakan usahakan baterai dicopot baterai gantri baru ya karena terjadi korosi di dalamnya kemudian dibuka ht ini lalu bagian yang berkarat atau yang kontak harap dibersihkan karena kaki-kaki komponen itu sangat berbahaya jika terjadi kontak usahakan membersihkan dengan isoprofil alkohol ketika saya menyalakan ht nya dan saya gunakan apometer terjadi penurunan tegangan sampai ke kisaran 6 volt nah ketika saya matikan itu balik lagi dari segi berat ini juga terlebih ringan oke jika ada pertanyaan mengenai video ini bisa ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah ini jika ingin bereksperimen atau sharing ilmu bisa kasih komentar di bawah ini jangan lupa like dan subscribe youtube ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih